Banyak orang sulit mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru saja lulus. Pemutusan hubungan kerja dan menungguan daya serap tenaga kerja. Jumlah pengangguran baru bertambah 2,67 ribu. Pasal pengangguran di Indonesia mencapai atau menjadi 9,77 ribu. Kayaknya ini jadi masalah serius di negara kita kalau setinggi-tingginya gelar pendidikan kita, itu nggak ngejamin kita untuk cepat dapet kerja. Entah yang lulusan SMA, SMK, bahkan anak kuliah yang baru lulus kuliah pun nggak ngejamin kalau mereka itu langsung dapet pekerjaan setelah mereka lulus. Dan seiring berjalanan waktu, pasti banyak dari kita nih yang ngerasa kalau semakin kesini cari kerja itu semakin susah. Udah coba ngelamar tapi nggak dipanggil-panggil, lowongan kerja nggak sesuai sama jurusan, atau bahkan lowongannya itu ada tapi nggak sesuai sama skill yang kita punya. Nah, ketersediaan lapangan pekerjaan yang semakin ketat, ini tuh ngebuat mencari lowongan kerja di negara kita soalnya jadi hal yang paling sulit kita temuin. Bayangin, kita udah suruh sekolah, terus ke kuliah, habis itu cari kerja, tapi dari satu sisi cari kerja sekarang tuh terasa makin susah gitu. Bagi kebanyakan orang yang bahkan pendidikannya tuh tinggi. Kalau dari temen gue pribadi ya, sebagai lulusan kuliah yang bisa dibilang cukup tinggi gitu, dia tuh udah nganggur kurang lebih 2 tahun ini. Dan kalau menurut dia sendiri, memang cari kerja sekarang tuh terasa lebih susah gitu, semenjak musim covid sampai sekarang ini. Dan memang kalau kita lihat sejauh ini, lapangan pekerjaan yang berkunculannya tuh lebih banyak di sektor informal. Kayak misalnya driver ojek online, pedagang kaki 5, dan lain sebagainya. Padahal kualifikasi kaisar janya gitu kan seharusnya bisa bekerja di perusahaan dengan gaji yang relatif lebih tinggi, dan dapet pekerjaan secara formal gitu. Tapi lo ngerasa gak sih, akhir-akhir ini nyari kerjaan tuh kayak semakin susah, dan kalaupun dapet pekerjaan, biasanya tuh gak memenuhi standar yang diharapkan. Kayak misalnya nih, dia ngambil jurusan teknik atau manajemen, tapi seuruh itu say, malah jadi driver ojek online, karena saking susahnya cari kerja sesuai sama jurusannya. Ini gue bukan menjelekan atau mendiskreditkan pekerjaan driver ojek online ya, tapi maksud gue tuh banyak dari orang-orang yang bergelar tinggi sekalipun, masih kesusahan untuk dapet pekerjaan yang sesuai sama jurusannya. Biasanya kan orang kalau S1 atau S2 gitu, ekspetasinya bekerja secara formal di kantor yang gajinya tuh relatif lebih besar gitu ya, karena kan biaya kuliah itu bisa dibilang cukup mahal, nah seenggaknya ini bisa menopang dia di bidang kejuruannya, atau dengan apa yang dia suka. Karena kan kayak percuma gitu, ilmu-ilmu yang dia dapet di kuliah, tapi ini gak bisa diimplementasikan dia ketika dia bekerja, karena dia bekerja di bidang yang berbeda gitu. Yang tadinya berharap kalau cari kerja itu mudah, tapi nyatanya setelah lulus, dunia kerja itu gak semudah apa yang ada di pengingin kita selama ini. Ya intinya cari kerja pasti tau lah gitu, betapa susahnya cari kerja di zaman sekarang ya kan. Nah tapi sebenernya, apa sih yang ngebuat cari kerja itu jadi susah? Dan kenapa walaupun loongan kerja itu banyak, tapi tetep angka pengangguran itu masih tinggi? Nah di video kali ini, gue mau bahas kenapa cari kerja itu terasa susah, dan apa yang ngebuat para pelamar kerja ini kesulitan diterima loongan kerja yang ada. Well, di selama dulu mungkin pembahasan kali ini akan lebih relatif ya, karena ya setelah daerah itu punya pandangan sendiri terhadap susahnya cari pekerjaan. Ada yang ngerasa susah, ada juga yang gampang-gampang aja gitu. Nah di video kali ini, gue mau bahas semuanya secara detail dan secara logis. Gue udah rukum sama di video kali ini, So, disimak sampe habis. Kalau ngomongin susahnya nyari pekerjaan, pasti ini melahirkan yang namanya pengangguran. Kalau kita lihat data dari BPS, tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2019 itu mencapai sekitar 6,8 juta orang. Lalu pada pandemi tahun 2020, jumlah pengangguran mengalami puncaknya, yaitu sampai 9,7 juta penduduk. Dan terakhir di tahun 2023, jumlah pengangguran di Indonesia menjadi 7,8 juta penduduk. Sebenarnya ini menurun dari jumlah pas COVID, tapi jumlahnya masih lebih tinggi ketimbang tahun-tahun sebelum pandemi. Dan ada data dari Kementerian Ketenagakerjaan yang menunjukkan bahwa hanya ada sekitar 2,7 juta loongan pekerjaan yang tersedia di tahun 2023. Nah kalau tetap menggunakan dasar ilmu ekonomi suku yang di main yang stabil, artinya kita harus ada permintaan dan penawaran yang seimbang antara pelamar kerja dan loongan pekerjaannya. Tapi dari data tersebut, kalau tetap bulatkan jadi 8 juta jiwa yang masih pengangguran dan cuma ada 3 juta lapangan pekerjaan, hal ini menggambarkan kalau pelamar kerja di negara kita tuh harus bersaing dengan benar-benar secara ketat. Bingin aja ada 8 juta jiwa itu harus berebut satu sama lain untuk mendapatkan pekerjaan demi memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Persaingan kerja ini juga semakin sengit lagi ketika harus dilihat dari kualifikasinya. Misal dari lulusan mana, punya pengalaman apa, terus punya skill apa, dan bahkan ada juga perusahaan yang membatasi usia pelamar kerjanya. Hal ini menimbulkan banyak kritik dari banyak orang, di mana karena usia maksimal pelamar kerja itu cuma 25 tahun, hal ini jelas membuat penduduk di atas usia 25 tahun itu merasa kesulitan untuk mencari kerja. Belum lagi persaingan kerja di negara kita tuh semakin sengit karena adanya bonus demografi yang menghasilkan pekerja baru setiap tahunnya. Bonus demografi ini jelas berdampak ke dunia kerja, di mana pelamar kerjanya makin banyak, tapi loongan kerjanya itu gak ada yang bisa menampung semua permintaan ini. Karena yang kita semua tahu, kalau dampak pandemi kemarin tuh ngebuat banyak perusahaan-perusahaan tutup, terus juga banyak juga gitu yang PHK massal dan lain sebagainya. Dan dari hal ini bisa kita simbulkan kalau ini otomatis memperbesar jumlah pengangguran yang harus bersaing lagi satu sama lain. Jadi contohnya tuh gini, misalnya ada seorang pekerja yang berpengalaman di bidang manufaktur, tapi karena kemarin banyak perusahaan yang PHK karyawan, akhirnya dia jadi kesulitan untuk cari pekerjaan yang baru. Dan impact-nya tuh sampai sekarang, ditambah bonus demografi ini terjadi setiap tahunnya, di mana akatan kerja baru setiap tahunnya tuh akan ada jutaan lulusan baru dari berbagai universitas. Sedangkan lulusan-lulusan kemarin aja masih banyak gitu yang belum bekerja. Alhasil mereka bersaing satu sama lain. Jadi gak heran ya, kalau akhir-akhir ini cari kerja tuh jadi susah gitu. Dan ya, aslinya menurut gue loongan kerja itu banyak dari data itu. Kalau yang kita kemaksud dari data-data itu sih mungkin pekerjaan-pekerjaan formal doang ya yang masuk ke dalam data itu. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan lain kayak tukang parkir, driver ojek online, itu mungkin gak masuk ke dalam data tersebut. Karena pekerjaan yang masuk data tersebut itu cuma pekerjaan-pekerjaan yang formal doang gitu. Jadi sebenarnya loongan kerjanya itu banyak, tapi gak sesuai dengan kompetensi banyak orang. Seiring merekemahnya zaman yang semakin maju, hidup kita semakin banyak dipenuhi teknologi-teknologi baru. Misalnya kayak AI, webtree, blockchain, dan sebagainya sekarang itu udah mendominasi kehidupan kita. Dan ya, jelas ini ngebuat dunia kerja itu semakin terus bertransformasi lebih cepat dari yang kita bayangkan sebelumnya. Mungkin 5-10 tahun yang lalu gak banyak itu dari kita yang kebayang kalau suatu saat bakal ada AI yang bisa ngejauh pertanyaan kita dengan bahasa manusia. Kayak misalnya chat TVT yang melakukan ini cukup heboh. Dan perkembangan AI ini tuh perlahan merupakan kebutuhan industri tenaga kerja. Mulai dari menutup tenaga kerja yang adaptif, memiliki skill yang relevan dengan perkembangan zaman sekarang, dan berbagai macam lainnya. Misalnya, kalau di bidang AI. Banyak startup yang ngeharusin para pelamar dan karyawan itu ngerti gimana cara gunain AI yang bisa dimanfaatin untuk startup mereka. Jadi, gimana caranya karyawan-karyawan ini tuh harus adaptif gitu dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, tapi walaupun perkembangan zaman ini berkembang lebih cepat dari yang kita bayangin, tapi sayangnya sistem sekolah itu masih mengajarkan murid-muridnya ilmu yang udah nge-releven di zaman sekarang. Dan bahkan ilmu-ilmu yang dibutuhin di zaman sekarang itu gak pernah atau jarang gitu dibahas ketika di sekolah atau kuliah. Yang seharusnya konsep pendidikan kita tuh mampu membekali siswa dengan kemampuan yang dibutuhkan di arah modern, tapi faktanya banyak dari sarjana yang udah lulus tapi masih gak punya skill yang relevan dengan dunia kerja. Itu artinya keterampilan yang pelajari selama kuliah, banyak yang udah gak relevan lagi dengan dunia pekerjaan. Atau ya, memang seseorang pendidikan kita selama ini begitu longgar gitu, sehingga mudah meluluskan sarjana yang sebenarnya belum kompeten untuk bersaing dalam dunia profesional. Alhasil murid-murid dan para mahasiswa pun banyak yang harus belajar ekstra di luar pendidikan formal. Karena faktanya memang beberapa materi pembelajaran yang diajarin di kampus itu masih materi yang lama, sedangkan dunia itu berkembang lebih cepat. Misalnya, kalau dari pengalaman gue ketika kuliah IT, karena itu sistem kuliah masih mempelajari bahasa pemrograman yang sebenarnya udah ketinggalan zaman dan bahkan nyaris gak pakai lagi gitu di zaman sekarang. Dan ya, otomatis kalau mau relevan di zaman sekarang, kita tuh harus belajar mandiri juga di internet. Karena di kuliah cenderung cuma diajarin dasar-dasarnya doang. Menurut gue sih, kalau lu cuma menganalin ilmu dari sekolah atau kuliah, gue yakin bagi lu yang ngelamar pekerjaan di bagian teknis, kemungkinan besar bakal ditolak. Apalagi sekarang udah ada AI segala macem. Jadi pasti bakal lebih sulit lagi gitu untuk cari pekerjaan di bidang programmer atau semacamnya. Makanya sekarang banyak tuh, para anak kuliah IT yang seharusnya relevan dengan zaman sekarang, masih banyak yang harus ikut bootcamp dan bayar lagi untuk mendalami dunia IT. Dan sedikit informasi, kalau bootcamp sendiri tuh sebenarnya setau gue ya, bootcamp sendiri tuh banyak yang ngejamin dapet pekerjaan setelah mereka lulus dari bootcamp tersebut. Tapi gue sih gak tau ya, dapet pekerjaan atau enggak. Tapi intinya ilmu di kuliah tuh memang banyak yang gak relevan gitu dengan zaman sekarang. Walaupun terkadang ada beberapa dosen muda yang ngajarin tentang teori-teori yang relevan dengan zaman sekarang, itu gak ngejamin lu bakal cepet dapet pekerjaan. Karena di dunia pekerjaan, teori tuh kebanyakan gak dibutuhin. Karena yang dibutuhin itu adalah pengalaman dan skill. Mahasiswa dengan lulusan terbaik pun sebenarnya masih kalah gitu sama mahasiswa yang biasa-biasa aja, tapi skill dan pengalaman itu Susah bisa dibilang cukup relatif dan kompleks penyebabnya. Dan yang gue sebutin tadipun mungkin cuma 50% dari kenyataan yang lu rasain. Bisa aja gampang, tapi bisa juga susah gitu kalau lu nyarinya pekerjaan yang gak formal. Karena nyatanya mungkin yang lu bayangin nanti setelah lulus, itu gak semudah itu. Apalagi kalau lu menyianyakan waktu lu cuma untuk main game atau tidur-tiduran ya, itu bakal lebih susah ke depannya. Jadi saran gue sih, kuliah dan sekolah itu memang penting buat dapetin relasi dan keuntungan lainnya yang lu rasain. Tapi tetap, jangan belajar di situ doang, tapi juga harus belajar secara non formal. Jadi gimana pun caranya, lu itu harus eksplorasi juga dunia luar. Dan yang paling penting sih menurut gue, upgrade skill apapun yang lu mau. Karena pendapatan itu sebenarnya sebanding dengan skill yang kita punya. Selamat menikmati. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.